Akan membuat masyarakat Bandung aman, bahwa polisi ada di mana-mana. Kapol Restabes Bandung, Kombespol Budi Sartono memimpin langsung ratusan anggotanya untuk patroli keliling kota Bandung, Rabu, 19 April 2023. Patroli dilakukan sebagai antisipasi adanya tindak kejahatan jalanan. Ratusan mobil patroli pun disebar untuk keliling kota Bandung. Dalam patroli ini, ada 120 mobil yang disiagakan untuk kelilingi kota Bandung. Salah satu fokus dalam patroli ini, mengantisipasi memastikan keamanan rumah-rumah yang ditinggal mudik pemiliknya. Demikian Nasmi Abdurrahman, Tribun Jabar. Terima kasih telah menonton! Malam ini, kami dari jajaran Pol Restabes Bandung melaksanakan apel besar Satgas Preventif dengan seluruh mobil patroli yang ada di wilayah Pol Restabes Bandung, kita kumpulkan semua. Ternyata ada jumlahnya sebanyak 120 mobil patroli, termasuk dengan remas. Kita nyalakan rotator semua malam ini, dan saya harapkan karena dengan sudah mendekati bulan susi Ramadan selesai, masyarakat Bandung sudah banyak yang mudik, sehingga ada rumah-rumah kosong yang ditinggal, dan juga mungkin kegiatan-kegiatan juga makin meningkat. Maka dari itu, saya perintahkan seluruh Satgas Patroli keluar semua malam ini, dan setiap malam harus keluar, dan dinyalakan rotator. Sehingga agak membuat masyarakat Bandung aman, bahwa polisi ada di mana-mana. Ternyata saya lihat begitu banyak yang mobil ini, sehingga kalau seluruh kota Bandung dinyalakan rotator, Bandung akan aman, nyaman, dan kondusif semua. Sampai kapan, dan? Ya, Bandung pokoknya rotator akan nyala semua. Sampai kapan, dan itu, Dan? Terus ini setiap malam kita laksanakan sampai juga menjelang Ilufitri, malam-malam kita gelorakan ini semua, karena mungkin selama ini ada mobil patroli, ada, tapi mungkin statusnya stay di polsek, atau stay di tempat tertentu, tapi diam. Ini sekarang saya perintahkan tidak boleh ada yang diam. Semua harus mobile, walaupun berhenti itu adalah memang ada kejadian, atau isi bensin, atau memang istirahat makan, atau ganti shift. Tapi selebihnya, saya perintahkan jalan. Ternyata rekan-rekan lihat semua, mobil kita banyak semua ini. Saya harapkan dengan banyaknya patroli ini, akan membuat Bandung aman dan nyaman. Oke? Siap. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!